Timnas Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan kualitas lah dalam artian bisa menahan imbang tim-tim yang sangat unggul dan menjadi langganan di piala dunia dan nyaris beberapa kali menang ya menarik untuk dinantikan nanti pertandingan hari Jumatnya apakah kejutan Bojan bisa menaikkan persib ke pepan atas? Atau kita yang dikejutkan oleh mereka? Atau malah semua jadi terkejut? Jangan, jangan sampai terkejut Melihat momentum untuk merangsak ke pepan atas inilah waktunya karena selain menghadapi peringkat teratas bagaimanapun ketika melawan tim-tim peringkat ke atas dan kita bisa-bisa mengalahkannya itu adalah keuntungan besar Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb bertemu lagi dengan kami Boboto penikmat sepak bola dengan kami para penikmat sepak bola nasional maupun daerah di ngopor, ngobrol PRC dia ngobrol timnas ya namanya yang menghadapi tim-timnas keramai keramai suku disayangkan Mang Deni mengimbang dari dua laga tanang kita hanya berhasil mendapatkan satu poin meskipun kecewa tapi patut disyukuri yang terbaru tadi malam tim-timnas harus mengikuti keunggulan Cina 21 dengan hasil tersebut peluang kita menuju lolos langsung ke Pela Dunia sedikit berat di bulan November kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi DGBK di Kanang meskipun di Kanang tapi kan kita sudah tahu mereka mental pertandingan mereka untuk pertanyaan kemarin sedikit saja mengulas kita Mang Bambang kemana kemarin kita seri-siri koneng Sintayong line up kemarin bikin kaget Ogenya banyak masukan nasional lokalnya Pak Yenkin ternyata di Pak Yenkin benar kapten lokal dihasil lagi itu kan kurang memuaskan kurang memuaskan tapi memang telinya kalau melihat permainan pola permainan mengenang kurangnya bagus sih penguasaan bolanya unggul formasi apa istilahnya pola-pola penyerangannya jalan hanya memang penyelesaian akhirnya gak ada selalu selalu mentau dan ya aneh nanya akhir-akhir main halus hasil goreng air main biasa-biasa bisa menang bisa-bisa nolak jadinya menangannya bisa nahan imbang gitu bisa ngelawan bisa ngelawan nah itu yang diherankan tapi cek mau-menging main halus LA atau main pragmatis tapi orang menang poin coba pragmatis lah tapi menang poin harus dibutuhkan selain cantik main cantik kalau hasilnya masih tapi lebih halus main cantik menang menang main goreng tapi menang jika tau si rankingnya di bawah Cina jauh tapi bisa menguasai pertandingan dan itu luar biasa sangat sebetulnya secara kemajuan lahnya dibanding udah ngelawan bahrain kamari ngelawan Cina main guna tapi itu penyelesaian akhir membambangnya PR lah itu PR besar itu saya coba predator itu 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 di indi timnas yang kekurangan itu sosok striker yang house school gak ada predator predator makan tengah kurang depan kurang IP data mana boleh rekomahagi jaringan janiway kalau untuk tengah dan belakang mah misalnya gede-gede lah walaupun kemarin ada ya kecolongan lewat dua dua gol yang seharusnya bisa di iya ditahan sama yang seharusnya terlalu yakin bahwa bola itu akan keluarnya jadi aduh malaweng malaweng untuk perpentingan sebasar itu istilah malaweng harus dikuranginya kalau pertama kita bikin ngepoleng seperti nyumah dengeran terakhir iya sepanjang detik kita poek poek langsungnya doang gitu bola itu langsung montas konsentrasi langsung kacau kacau tapi pulih dah ya karenganah-ngarenah main lep gitu tapi bisa balasnya hijit nol hijit go berarti kan pulih dahi lah siuman lagi gitu kan gol k2 pun mbak itu dari skema satu dua setuan serang itu serangan balik lah orang-orang mau ngasih bolanya tapi antisipasi kurang bisa tertutup bisa tertutup tapi kan permainan cepat antisipasi kurang orang-orang karen kalau banyak rangtek itu memang desa memang desa memang banyak komentar cinta yang masakan informasi ieteng anggap enteng tapi kan untuk itu jika jika dunia kelas dunia malah anggap enteng kan usah tapi banyak netizen orang-orang di luar sana yang ayah rewas memang desa ayah-ayah rewas formasi winning time pas ngelawan bahrain jeng Saudi dirubah dengan mengganti Rizky Ridho oleh Calvin Perdong Nathan Chow Aon ditarik ke tengah Tom Haye digantikan di kiri oleh Saint Patinama sedangkan di kanan kalau di untuk sayap kanan kan bahrain ada Marcelino sebelumnya Witan itu masih fleksibel untuk sayap kanan sedangkan ketika boba kedua justru Sintayong memasukkan sayap baru yaitu Malik Risali dengan arhan pertama yang paling kontribusi pisan arhan pertama ya heji lemparan ke dalam menciptakan menciptakan skrimit sedangkan cutback cutback arhan pun pas menit-mit akhirnya mang desa dari sayap kanan membahayakan crossing-crossing nanya telat gasupgena entanya tenang 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 maksudnya sebetulnya kalau dari mental bertanding tim nasi Indonesia sekarang ini punya ayalah ketenangan ya walaupun beberapa kali tertinggal di dulu tapi itu tidak membuat panik dan tidak menjadi protokol tapi masih kepercayaan dirinya tinggi keurangan teringrang nola lajon kamari tenang tenang jadi lelaki ewek waktu ewek waktu leperansi arahan dua kali skrimit langsung jadi gong hampir dua kali yang crossing itu saya kanan berarti ayah opsi sayap arhan bisa dimainkan di sayap kanan ayah opsi pertama mainnya langsung dipayankan orang jadi pertanyaan bang desanya nah itu ngasukkan striker nomor 9 sehingga hoki ceraka atau mas derajat orang kan pelunuk gitu sama bang ya coba tanggapan tapi kan terlepas dari keputusan pelatihnya di lapangan apa lah tapi orang sebagai penikmat sepak bolanya nah itu di itu khusus 80 kali umurnya serawannya pernah masukkan striker nomor pungsa 8 spesialis spesialis anu di kotak penalti siapa tau kan bisa menghasilkan akhir keuntungan apa yang bisa tipe-tipe dari pelajaran kemarin memang informasi lah kembali ke awal anugas susah atnya bangun kekompakan saya yang ada di masukkan ayo ayo nama saya perlu ya adaptasi nah sel ya sudah ada lawan bahrain kemarin bagus saya striker 80 kali itu posisi orang elek komonya draw aja masukkan yang memungkinkan jawab ya tau sih 5 itu bang desya apa yang bisa diambil dari pelajaran saya melihat secara keseluruhan selama di round 3 piala kualifikasi piala dunia ya timnas Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan kualitas lah dalam artian bisa menahan imbang tim-tim yang sangat unggul dan menjadi langganan di piala dunia dan nyaris beberapa kali menang ya sebetulnya untuk peluang lihat dari hampir setengah perjalanan kecuali tinggal satu lagi lawan Jepang dan Jepang memang agak susah juga saya melihat peluang masih masih ada dan sangat terbuka dengan catatan mungkin bisa dimaksimalkan di putaran kedua nanti itu saja jadi tetap ada harapan dari timnas untuk bisa tetap tembus ke piala dunia walaupun mungkin kemungkinan besarnya kalau bisa tampil ya minimal masuk ke kon 4 lah meskipun berat tapi harapan ada soalnya orang kudu berbangga sebagai bangsa orangnya bangsa jen kita memang saja bangsa jen banyak dari 18 tim kualifikasional kreatif orang pengorana bangbang desanya dengan rataan-rataan umur 25 tahun pemain orang TEE tapi orang pemain orang itu itu memang dipacok itu memang yang harapan tim gede itu dengan prospek orang kan isa namanya ayalah tolong hayang instan berarti nya kudu sabar ikuti proses karena masih banyak banyak kejuaraan lambung kurang sukses dari kita sisa 6 pertandingan terakhirnya 6 pertandingan lagi dalam kualifikasi ronda katilu berkaca dari pengalaman kualifikasi tahun kemarin mang desanya penuh pelan dunia 2022 posisi keopat paling amannya menang 13 poin hayang maju ke ronda selanjutnya orang kudu menang 14 poin dari genep orang yang aman maju kudu menang 13 poin jepang bahrain jepang australi cina bahrain arab saudi maksimal orang kudu ke 13 poin haing posisi keopat syukur-syukur langsung keduanya tapi harapan etam masih ayah ada tong letih hati ninggal pemenang kamarnya ujung jepang yang terlipat lawan jepang bisa jadi kejutan lebih luar biasa bisa kejutan konsinan di jepang berarti ayah berikut lupa hijin 0 tapi menit akhir sampai 5 as berarti yang beraget sama jepang yang ngajak Indonesia jepang meninjau Indonesia motivasi yang di jajah berapa yang di jajah ke jepang saudara muda saudara 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 jepang pas orang ngelawan bahrain wah dilicikan karunya selamat datang di sepakbol asia orang jepang orang orang populasi emang timur tengah macam nanya siat siat ikhrit tempoh mana panjang orang jepang ya mas cek beja cek beja netizen netizen jepang memberikan dukungan kepada indonesia tak berikan sih jadi desa memang cennah sama si bahrainnya ngajukan pindah tempat yang kemana teror pada diteror ku netizen indonesia ngajukan ke pipa jeng AFCT untuk main indonesia kasiun gitu badage ayah pehul asli ngajukan main di indonesia yang udah ke timane pokoknya di luar indonesia bukan ngomong ayatlah netizen tirisnya netizen orang haridang capa lenya sehingga namanya karang garang netizen Indonesia Oke setelah ini sasari sampai minggu kalau mau ngeboran diteror ayah mental si negara Oman Oge tapi ngelakuin statement teman-teman dong gitu-gitu tuh Indonesia malah hebat hebat luar biasa lama aku tiru-tiru di dunia-diri sosialnya ngeri cucu ngurna berarti jiwa nasionalisnya tinggi hari-hari karunya sedih maksa orangnya tapi ada acara yang ngerti-ngerti ku emak gitu orang pedasih Oman yang pedasih barai netawang gresa benang mental sampai-sampai ya yang ada tanggen penangkal cybercrime itu acak-acakan memang kalau Google Google map itu menunjukkan bahwa orang-orang indonesia itu sangat kreatif-kreatif setiap apa ya yang menyangkut masyarakat nasionalisme tinggi kreasinya berarti kan salah cek saha orang tercinta negara tertingginya ente bukti nanya orang luar siun bodi nanyata tahun dina iunya wah nasionalis tahu Oh cek saha bisa kita waktu cantang tuh hari-hari di memang dari zaman dulu jaman dulu jaman mengandungin segera akhir-akhir jaman Soekarno orang-orang Indonesia ketika berhadapan dengan lawan dengan dari orang luar negeri atau dengan apa nasionalisme Indonesia itu sangat kuat sangat munculnya begitu apa kagak usah ngetik pada itu ketika berhadapan dengan negara orang lain pasti muncul dah itu harus menunjukkan nasional nasionalisme yang sangat tinggi gitu Hai dan yang harus jadi lain sokan NKRI harga mati teh baik aku disebut-sebutnya benar ketika ada iya bukan buktinya INN negara tinggi lagu negeri selalu tahap bengsih Indonesia di gubana menurutnya iya Sibahre ni si Omarnya titri sebenarnya jempol Saya ngurut kejumpulannya pokoknya segala segala kekuatan dikerahkan anu supranaturalna anu moderna anu ilustrasi benang-benang nyerang Palestina oke nanya berarti tajam bisa cung-cung salah satu contoh penonton tinas diwancara ngomong terus terang ngomong-ngomong lancar Arobia language langsung jeb money money pulus pulus kudaka di buat Arobia filbahrain report bisa ngomong bener bisa kaifa-kaifa gunakan pulus memang memang mengenai lemur artisnya tiris artis orang kunet hijennya bayangannya lupa laporan tidak menyenangkan tapi terlepas dari semua itu perjuangan di lapangan yang perjuangan di luar lapangan Boboto eh nombor Boboto tim supporter sangat tinggi sekali dan berharap pada tim ini seperti yang lagi saya yang sedang beragak di kualifikasi peradunia meskipun tidak sekarang perjalanan tim ini masih panjangnya iya memang desa memang bambangnya prospeknya halus lah insya Allah ini kali tim masih banyak menang pertandingan lagi dukung terus menek di serang serang itu pokoknya menyerang akun tim pemain akun itu akun bahrain akun oman akun jepang sekali serang serang itu semoga semoga nanti ke depannya tim yang baik memang nah ini orang ngobrol versi mbak Yuna kan versi main persi main poe maaf Boboto ngelawan persibaya dijalak tanpa penonton mulai sunyi catur cicing begitu itu makanan pelatih pelatih pemain cici lewungan Mang Nesha kesiapan tim sejauh ini bagaimana Mang Nesha ya kalau dari persiapan tim persib untuk tim Liga 1 ya cukup persiapan pasti cukup ya dalam artian karena ada jenda pipa matchday jadi punya waktu yang cukup panjang meskipun persib kemarin harus berlagak di Cina tapi kan masa mereka pulih untuk pemain sendiri kondisinya sudah bagus banyak pemain yang sudah kembali pulih dari cedera hanya beberapa yang diprediksi tidak akan bisa turun yang pasti Makok karena masih sanksi dan Reza Aldi yang diragukan untuk bisa tampil untuk yang lainnya Dimas mau apa Dimas bisa tampil tapi biasanya kalau Bojan Hodak yang baru pulang tidak langsung diturunkan biasanya soalnya di kubu persibaya sendiri tiga pemainnya sudah siap diturunkan Malik Reza Aldi Hernando dan satu lagi saat sih jadi apokonnya tiga pemain timnas sudah bisa bermain di laga nanti melawan persib itu segera Mang Bimbang kan ayah nanti persibaya puncak kelasmen ya memang bimbang ya ia momentum tepatnya yang persib naik kak minimal merapatkan poin tiga 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 besar peluang kurang untuk menampak menangkan tiga poinan memutus tren baik persibaya sejauh mana Mang Bimbang sangat besar kan kamu main di kandang lah jadi jadai syirah kan pembayarannya cekan pira kula bisa memulihkan stamina terus permasinu benar sebelum pernah pernah menang menang gitu jadi pelajaran kita menang menang motivasinya berlipat gitu seterah karena ada dari informasi terakhir memang sudah bisa dimainkan hanya saja kemarin Bojan belum berani ambil risiko ambil risiko untuk pemain pool tapi gak tau lah untuk persebaya ini apakah dimainkan secara penuh atau tidak mungkin nanti jadi pertimbangan Bojan yang pasti memang dilek kalau melihat momentum untuk merangsik ke papan atas inilah waktunya karena selain menghadapi peringkat teratas bagaimanapun ketika melawan tim-tim peringkat atas dan kita bisa-bisa mengalahkannya itu adalah keuntungan besar karena bagaimanapun bisa mengangkat mental pemain juga posisi di kelas main sebahaya malik risaldi ayam ayah si urut pelabio konsesial urut pemain persikadiri tahun kemari terus si rasi di Palestina dipanggil jadi pemain timnas itu sudah bisa memperkuat tapi masih rekaper jauh di Cina berarti potensi-potensi itu yang harus diwaspadai serangan balik seperti biasa lengah di menit akhir dan momentum pergantian yang harus tepat mungkin pelajaran-pelajaran yang di amir kemarin menang sebagai bahan evaluasi kemarin sebut ayah menang menang ayah ayah menang ketika menghadapi persebaya ini mungkin karena hasil evaluasi juga beberapa kali agak sulit menang walaupun tidak kalah tapi sulit menang main halus buruk kurang bagus tapi kabar terakhir Bojan ada sedikit mau memainkan skema baru nah tapi bocoran bisa diungkap ke latihan tetutup tapi kalau misalkan memang betul dan bisa memberikan kejutan yang mudah-mudahan kejutannya yang baik kemulau sikat tadi kejutannya malah rewa kejutan apa orang-orang jadi sangat apa menarik untuk dinantikan nanti pertandingan hari Jumatnya apakah kejutan Bojan bisa menaikkan Persib ke pepan atas atau kita yang dikejutkan oleh mereka jangan sampai semua jadi terkejut jangan sampai terkejut tekanan jadi berkurang di mana-mana sejarah di tiap pertandingan tanpa penonton seluai itu menang tekanan berkurang apalagi tanpa penonton berarti akan kita bisa lihat kualitas dari 2 kesebelasan ini karena tanpa tekanan ibaratkan dia main di tempat netral meskipun di jalat tapi penonton tidak terlalu oh tidak biasakan ini benar sepi tanpa penonton cepat ya tetap tertutup latihan masih kembang main pertandingan tanpa pemain tanpa bahaya tanpa tanpa pemain liur untung saksi nanti tanpa penonton masih kembang pemain masih alhamdulillah tambang desa lima rekor pertumbuhan orang yang persebaya kumah baguslah bahkan beberapa kali untuk pesim sendiri bisa mengalahkan di kandang persebaya emang ini rival yang sangat rival tapi sangat damai tapi musim kemarin permainan banyak perinah pemain persebaya tapi maksudnya banyak tapi orang kan perkembangan di posisi hiji besok jarang laju persebaya mana karena perubahan formasi itu memang yang jantung pernah ele menengah teginal teguluh gede terakhir terakhir berarti ini mengurumkan momentum yang sangat penting penting bisa momentum yang sangat dijaga nanti hari jumat semoga hari jumat yang baik bagi versi terus karena ini menjadi batu loncatan untuk bersaing merapatkan poin atas karena kita sudah berada di psikopat masih tapi poin ada jauh tapi masih panjang bisa merapat merapat tapi kan dicicil dicicil dikeblokan berat berat alon-alon asal kelakon tak sakit bobotoh obrolan orang ada orang penikmat sepak bolanya memang memang desa tunhun hampuran bila kelepatan kepohuan enggak singgung pokoknya hampur rapisan hatunhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh